hai hai ikan you oke di video ini udah ada siow ya dan sesuai judul thumbnail seperti biasa gue bakal bahas siow cuman gak bahas detail-detail banget nih lebih ke siow gue aja jadi biar kalau di live stream bang siow lu gimana gimana startnya itu lu tinggal liat di sini aja cuy eh jadi kita liat start siow gue lah disini kenapa gue gak bahas terlalu banyak siow karena karena lu pasti udah paham gua udah pasti paham siow bagimane kombo-kombo bagimane paling ku ingetin dikit doang yang biasanya orang lupa oke sorry ini kalau di asken critical rate dia naiknya critical rate gue disini attack 2100 total next sp dapet 17k detail crit rate 59 crit damage gua 168 disini crit rate harus penting banget ya at least 50% baru lo fokus sama critical damage itu energi di charge tersebut dapat 142 lumayan yang gue rasain lumayan yang mau dimakunus 61,6 dari viridescent 2 sama gobladnya yang mau dimakunus cuy disini weapon primordial yang bikin siow gua jadi original ya original sesuai gambar di siow gua masih 80 per 80 belum di asken ke 90 ya karena dana cuy dan belum ada di sini kalau kita asken siow naik 99 jakep banget ya angkanya ini naik ke 90 critical rate dia naik ya critical rate dia naik entah dia doang entah semua karakter kalau dinaikin kan dulu sebelum update 1.3 semua karakter itu di level 90 ininya tetap 59 gak naik tapi entah kayaknya semua karakter yang kayaknya harusnya sih semua karakter gitu di level 90 ini jadi naik juga kenapa critical rate jadi karakter yang ada critical rate atau critical damage di bonusnya ini mendingan dinaikin sampai 90 gue nanti bakal guna 90 sejauh gue kalau ada moda lagi cuy oke terus artefaknya ya pada umumnya sih ya pake viridescent 2 gak diatur 2 ini gue dapetnya critical damage terus disini gue nyarinya critical damage sih sama critical rate palingnya energi charge harus datang persen kalau kalian pakai senjatanya critical rate ya kalau senjata kalian nggak critical rate disininya harus critical rate jangan critical damage jadi jangan maksa critical damage tinggi tapi critical rate lu kecil aja ini gua dapet critical rate 7,8 ya ini ya naik gua 2,7 lumayan lah terus terus disini anime damage bonus nih bau ya bau gua nggak dapet critical damage gua harusnya ada critical damage nanti kalau ada critical damage bakal gua ganti lagi terus disini juga harusnya ada critical damage jadi gua ngincer sampai 180 lah minimal buat critical damage nya ya tapi kalau untuk attack ya 2000 udah standar lah ini gua ngincer sampai 180 cuy tuh untuk consnya masih cons 0 ya gue masih single-single gacha nggak tahu dia bakal dapet cons 1 apa enggak sebenernya dibilang guna atau enggak ya kalau gua sih tapi guna menurut gua sampai tiga kali cuman gua ngincer begayanya itu pakai siap bisa tiga kali sat-sat-sat-sat enggak gua kill with style lebih keren aja keren ya tiga kali sat-sat-sat-sat lancer lot wanna be oke di sini gua 867 buat ini itu standarnya level 7 menurut gua kenapa karena di level 7 live drain kalian itu cuman 2% jadi nggak gede banget kalau kalian mau hemat di level atau 7 aja cukup tapi kalau kalian berlebihan ini berlebihan resource kalian bisa naikin sampai level 8 aja khusus yang free-to-play atau low spender yaitu level 8 itu menurut gua standar kalian di sini gue bikin level 8 dulu sih hormatnya biar plan sama low atau high plan ini naik jadi lumayan gede ya makanya gua naikin sampai level 8 mungkin nanti ini pakai level 8 atau ininya gua level 8 ini duluan lihat nanti aja lesebutuhnya gua aja dan di sini bedanya plunge damage dengan low high plunge damage ini plunge damage ini AOE nya AOE nya attack area nya jadi kalau kalian plunge attack itu ada dua damage yang pertama damage area ini damage ke musuhnya single targetnya jadi damage secara langsung kalian ke musuh tapi yang sekitarnya yang agak jauh dari siau itu bakal kena plunge damage nya doang oke di sini gua ngetes tanpa buff food nanti ada siau case buat siaunya itu pakai buff food gitu dan full buff di sini gua mau ngetes siau tanpa buff dan kalau di buff sama Zhongli itu gimana karena menurut gua ini kena resistnya cuma 800 segini segini ya ini ketika enggak ketika enggak ketika enggak ketika enggak ketika enggak ketika ini kalau di bawah sama Zhongli ya tapi di bawah sama Zhongli ini kritikalnya keluar 1000-1000 kritikalnya keluar 1800-1100 start-attacknya 3000-2200 kalau di dibuat sama si Zhongli cuy oke langsung kita ke musuh yang enggak ada fisikal resistnya ini ada di bawah musuh yang tidak ada fisikal resistnya ini aduh bete gua tuh kalau fisikal jadinya ada hasilnya ngompet sih ini bilangin dulu hasilnya tuh Hai nggak hilang lagi gue ini ada buff Bennett jadi attacknya gede banget ini masih ada buff Bennett nya tanpa buff segitu tuh kalau ke musuh yang enggak ada fisikal resistnya kita pakai buffnya sih Zhongli menurut gue Zhongli the best partner buat siap sih sih buat lu yang enggak punya Zhongli sorry nih ya sendiri nggak kaca ikan ampet episode lagi deses Hai cat attacknya kena berapa ya nggak ketika aja hai 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 lihat ubah siau tanpa food berapa 40.000 42.000 ya beli langsung ya udahlah Oke jadi langsung aja kita ke showcase-nya siau jadi showcase-nya ini gue pakai foodbuff dan Oke sanggup tunjukin ini selama durasi ulti siau ya selama durasi ulti siau masih ada itu gua bisa ngekill di bosnya di bosnya macam-macam deh yang gua lawan langsung aja kita masuk ke showcase-nya cuy hai 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 volum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!